yo 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 ya wasap dhud ketemu lagi dan kita disini masih di segmen sekolah info di mana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys Oke hari ini di tanggal 22 ya di bulan November 2023 dan seperti biasa guys tidak bisa namanya ya kita selalu ingatkan buat teman-teman semangat selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita Oke kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap disini Tampaknya ada penurunan yang cukup lumayan guys di 3,4% dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya disini guys Kalau kita lihat ya untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan di 3,5% Wow ada apa ini guys Kemudian untuk Ethereum juga mengalami penurunan di 3,5% Disusul oleh BNB ini lebih dalam lagi guys di 9,8% ya Ini tambahnya ada sesuatu yang terjadi dengan Binance ataupun BNB ini Jadi hari ini nanti kita akan bahas kenapa BNB ini terjun ya Dan kemudian untuk SRP turun di 4,8% Solana juga turun di 6,6% Cardano juga turun di 4,8% Dan beberapa altcoin kalau kita lihat disini ya tampaknya penurunan yang cukup tajam ya Dan rata-rata perubahannya di atas 5% guys kalau kita lihat disini ya Nah kemudian selanjutnya kalau kita lihat disini ya Untuk pergerakan harga dari Bitcoin hari ini Untuk close candle-nya ini belum terjadi Karena saya bikin video ini sebelum jam 7 pagi Jadi untuk close candle hari kemarin ini belum tereksekusi Tapi kalau kita lihat ya dari pergerakan harga Bitcoin Tampaknya sudah menembus untuk resisten di MA20 time frame daily Dan seandainya nanti untuk close candle-nya masih di bawah MA20 ya Time frame daily Apalagi dengan candle yang tebel Maka ada kemungkinan untuk turun lagi lebih dalam Dan bisa saja akan mengambil DCA kita di harga 35 ribu dolar Yang sudah kita rekomendasikan kemarin guys Nah pertanyaannya kenapa Bitcoin hari ini turun ya Tentu saja ada berita ataupun news yang membuat sedikit kaget ya Karena berita ini bisa dibilang cukup signifikan juga Karena menyangkut salah satu exchange terbesar di dunia saat ini guys Nah beritanya apa? Kita langsung saja menuju ke info hari ini guys Oke kita lanjut saja ya Langsung dari harian Bitcoin Systemi Nah disini diinformasikan guys bahwa CEO Binance CZ Ini mengundurkan diri sebagai CEO menyusul investigasi Amerika Serikat guys Jadi ini adalah efek ya Dari informasi yang sudah kita sampaikan kemarin Kalau kalian menonton videonya ya Jadi menurut informasi terbaru yang diberikan oleh Forbes Dimana CEO Binance CZ akan meninggalkan jabatannya setelah selesainya investigasi di Amerika Serikat guys Nah CEO Binance yaitu Chang Peng Zhao mungkin akan mengundurkan diri dari Binance Sebagai bagian dari kesepakatan senilai 4 miliar dolar Antara Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ ya Dan Binance Dimana kesepakatan akan dibuat dengan Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Berjangka Komuniti Kemudian Komisi Sekuritas dan Bursa Ini tidak setuju dengan kesepakatan tersebut guys Nah memang ya pada awalnya ini hanya istilahnya itu kayak rencana gitu Tapi akhirnya Chang Peng Zhao memutuskan juga guys untuk resign ya Jadi kalau kita lansir dari harian Bin Crypto Dan tentu saja berita dari Binance ini membuat harga tokennya yaitu BNB lumayan terjun ya Kalau kalian lihat di grafiknya Di sini terlihat adanya tekanan jual yang cukup besar Bahkan lebih dari 10% ya Kalau kita lihat di sini guys cukup dalam juga Dan ini memang sangat mengejutkan Bahkan volume-nya pun cukup besar ya Kalau kita lihat di sini Karena efek dari Chang Peng Zhao atau CICT ini memang sangat sentral ya Di Binance ini guys Jadi kalau kita lihat ya Dari Bin Crypto di sini diinformasikan bahwa harga BNB angelok 10% Setelah Chang Peng Zhao mengundurkan diri sebagai CEO dari Binance guys Jadi pendiri Binance Chang Peng Zhao ini telah mengkonfirmasi ya Setelah awalnya itu hanya berupa rencana Jadi Chang Peng Zhao mengkonfirmasi pengunduran dirinya sebagai CEO bursa klutu terbesar di dunia ini Yaitu Binance Meskipun penggantinya ini telah diumumkan ya Nanti kita akan bahas juga ya Dimana investor yang memperdagangkan coin BNB asli Binance ini telah melakukan Selangkaian pergerakan BRS awal sebagai tanggapan atas pemacatan untuk CICT ini guys Jadi pada hari Selasa 21 November Departemen Kehakiman Amerika Serikat melaporkan bahwa CEO Binance Chang Peng Zhao Telah setuju ya untuk mengundurkan diri beberapa jam kemudian guys Dimana CICT mengkonfirmasi dalam sebuah X atau postingan Twitter ya Bahwa dia akan bertanggung jawab saat dia meninggalkan perannya sebagai CEO bursa klutu terkembang di dunia Berdasarkan volume perdagangannya ini yaitu Binance Nah pengumuman mengejutkan ini muncul sebagai bagian dari penyelesaian senilai 4,3 miliar Yang sudah kita informasikan kemarin ya Yang dilaporkan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC Dimana Binance mengakui telah digunakan untuk menyalurkan uang ke Hamas Nah sementara itu ya Richard Tank yang ditunjuk untuk mengawasi pasar regional Binance di luar Amerika Serikat Pada bulan Juni telah diumumkan sebagai pengganti CHZ guys Tank memiliki banyak pengalaman di bidang inti regulasi dan kepatuhan Sebelum mengepalai otoritas regulator jasa keuangan di Abu Dhabi Global Market atau ADGM Beliau adalah kepala bagian regulasi di Singapore Exchange atau SGX Beliau juga pernah bekerja selama 13 tahun di Otoritas Moneter Singapura atau MAS Nah lebih dari 3 juta dolar perdagangan di likuidasi guys dalam 1 jam Karena penurunan BNB ini guys Dimana Binance telah menjadi subjek dari beberapa pertengkaran regulasi pada tahun 2023 ini ya Dan pertarungan terakhir telah memicu reaksi beri spontan di antara investor crypto yang memperdagangkan BNB Yang merupakan koin asli dari ekosistem Binance Dalam waktu 1 jam setelah laporan tersebut ya 3 juta dolar pada posisi long untuk BNB telah di likuidasi Ini menurut data pelacakan pasar inderivatif crypto coin glass Grafik total likuidasi melacak jumlah perdagangan yang ditutup Dilikuidasi atau dihapuskan dalam periode tertentu Lonjakan signifikan dalam likuidasi long selama acara berita besar seperti yang diamati di atas ya Adalah sinyal bearish Ini adalah indikasi bahwa investor mengantisipasi kejatuhan negatif yang berkepanjangan guys Grafik ini juga menggambarkan bahwa ini adalah likuidasi harian tertinggi untuk kontrak BNB yang bulis dalam 90 hari kebelakang ya Dan hari ini membuat harga BNB beresiko mengalami long squeeze Long squeeze adalah fenomena pasar yang terjadi ketika trader yang telah mengambil posisi long atau bertaruh pada harga aset untuk naik Menghadapi kerugian yang signifikan dan dipaksa untuk menjual posisi mereka untuk membatasi kerugian guys Nah tekenan jual ini pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan harga untuk BNB Yang cepat dan berkepanjangan selama beberapa hari ke depan ini Kemudian untuk suku bunga pendanaan turun karena investor bersiap menghadapi rasa sakit Sebagai konfirmasi lebih lanjut dari sikap bearish ini Dimana suku bunga pendanaan untuk BNB juga telah memasuki penurunan tajam dalam waktu 1 jam setelah pengumuman keluarnya Chang Beng Zhao ini Suku bunga pendanaan perpetual mewakili perbedaan antara harga yang ditandai di pasar berjangka perpetual dan harga indeks atau spot Dimana umumnya ketika tingkat pendanaan mulai menurun ini berarti bahwa pedagang bulis membayar lebih sedikit kepada pedagang short untuk mempertahankan posisi terbuka mereka guys Di sisi lain ya rencana suksesi yang cepat dapat meredakan feud pasar awal dan meningkatkan kepercayaan investor di masa mendatang Dan dalam hal ini pedagang bulis yang masuk untuk membeli penurunan dapat secara tidak sengaja memicu rebound harga BNB dengan cepat guys Jadi ini adalah efek dari resennya si CZ ya Dan kemudian ini bakal berlanjut lagi Nanti kita akan update ya untuk efeknya Lebih lanjut ya diinformasikan seperti dilansi dari hadiah crypto briefing Dimana Binance ini siap guys akhirnya membayar denda 4,3 miliar dolar ya Tanpa menjual crypto guys Nah ini kerennya Binance ya Jadi berdasarkan laporan bukti cadangan terbaru Binance ya Bursa ini memiliki sekitar 6,3 miliar dolar total aset crypto perusahaan termasuk 3,19 miliar dolar dalam bentuk stablecoin Ini tidak memperhitungkan cadangan cash of chain atau aset crypto yang disimpan di dompet yang tidak termasuk dalam bukti cadangannya guys Nah denda sementara sebesar 4,3 miliar dolar akan datang dari beberapa regulator Amerika Serikat ya Termasuk 3,4 miliar dolar dari jaringan penegakan kejahatan keuangan Departemen Keuangan Dan sekitar 970 juta dolar dari kantor pengawasan aset luar negeri Menurut Reuters yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah ini guys Denda DOJ ini berasal dari investigasi terhadap kepatuhan Binance terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Uang Amerika Serikat Sebagai bagian dari kesepakatan dengan pihak berwenang Amerika Serikat yang merupakan pendiri dan CEO Binance yaitu Changpeng Zhao Akan mengaku bersalah atas dakwaan tersebut di pengadilan federal akhir pekan ini Kesepakatan pengakuan bersalah ini mengakhiri penyelidikan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ya terhadap operasi bisnis Binance Dan selain denda miliaran dolar ini Zhao telah setuju untuk mundur dari jabatan eksekutifnya dan akan menghadapi hukuman di masa mendatang guys Jadi ini adalah perkiraan ya dari direktur Coinbase yang bernama Connor Grogan Jadi kita tunggu aja kira-kira apakah yang diperkirakan oleh beliau ini si Grogan ya Mudah-mudahan menjadi kenyataan kita akan tunggu update-nya nanti guys Jadi kalian tetap stay tune aja ya Nah selanjutnya ya ada komentar yang menarik dari mantan pejabat sekgen SEC Bahwa Changpeng Zhao ini akan dipenjara guys Seperti yang dilansir ya dari harian kriptopolitan Jadi mantan pejabat SEC yang bernama John Reed Stark ini telah menimbang situasi ini dan memberikan penilaian yang belak-belakang ya Dimana CZ ini kemungkinan besar akan masuk penjara guys Nah prediksi ini berasal dari serangkaian pelanggaran hukum berat yang melibatkan Zhao dan kerajaan kripto miliknya yaitu Binance John Reed Stark dengan latar belakangnya yang luas ya dalam hukum sekuritas dan pengagangan hukum Telah menyampaikan ramalan suram untuk masa depan CZ ini guys Nah menurut Stark pengakuan bersalah yang diajukan oleh CZ di pengadilan Federal Seattle Dikombinasikan dengan beratnya dakwaan dan besarnya denda yang dikenakan Menunjukkan hasil yang tak terelakkan guys yaitu penjara Nah pengakuan bersalah tersebut yang mencakup denda pribadi sebesar 50 juta dolar ya untuk CZ Dan denda kolosal sebesar 4,3 miliar dolar untuk Binance menandakan beratnya pelanggaran hukum yang dilakukan Tuduhan terhadap CZ dan Binance melibatkan pelanggaran serius Termasuk tuduhan yang terkait dengan Undang-Undang Pencucian Uang Yang penting dan pelanggaran Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional atau IEPA Stark juga menekankan ya bahwa ini bukanlah pelanggaran kecil ya Tetapi pelanggaran yang membawa konsekuensi perdata dan pidana yang berat Dia berpendapat bahwa mengingat sifat dari dakwaan ini Hukuman penjara untuk CZ ini tampaknya lebih dari sekedar kemungkinan Dan tampaknya menjadi hasil yang mungkin terjadi guys Sebagai contoh pelanggaran IEPA saja ini dapat menyebabkan denda hingga 1 juta dolar Dan hukuman penjara hingga 20 tahun guys Nah hukuman untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin termasuk denda hingga 250 ribu dolar Dan hingga 5 tahun penjara federal Nah kasus CZ dan potensi hukuman penjara yang dihadapinya ini bisa menandai momen penting bagi industri matawang kripto Yang telah lama beroperasi di bawah selubung ketidakjelasan peraturan Dampak dari keterikatan hukum CZ jauh melampaui nasib pribadinya Yang mengindikasikan pergeseran yang lebih luas menuju akuntabilitas yang lebih besar Dan pengawasan regulasi di dunia mata uang digital Meskipun CZ menghadapi masalah hukum pribadi Keputusannya untuk mundur dan menunjuk penggantinya Menunjukkan dedikasinya terhadap stabilitas dan kesuksesan Binance Bagi banyak orang di komunitas kripto yang mengagumi CZ Langkah ini meskipun memilukan ya Merupakan bukti ketangguhan dan pandangan ke depan Dalam manavigasi landscape matawan kripto yang kompleks Jadi kita tunggu aja guys apakah benar nanti CZ akan dipenjara Ini kayaknya masih panjang ya untuk persidangannya Tapi ini cukup menarik juga untuk diikuti guys Selanjutnya ya pengganti dari CZ yaitu Richard Tank Membuat pernyataan pertamanya seperti yang dilansir dari harian Bitcoin Systemi ya Dimana Richard Tank yang merupakan CEO baru dari Binance Bursa mata uang terbesar di dunia ya Setelah Changpeng Zhao Membuat pernyataan resmi di akun X Dan berikut ini adalah pernyataan lengkap yang dibuat oleh CEO baru yang dipilih oleh CZ ini guys Jadi katanya Saya merasa terhormat dan rendah hati untuk menjabat sebagai CEO baru Binance Kami mengoperasikan bursa mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume Kepercayaan yang diberikan kepada kami oleh 150 juta pengguna Dan ribuan karyawan kami merupakan tanggung jawab yang saya anggap serius dan berharga Dengan dukungan CZ dan tim kepemimpinan kami Saya menerima peran ini agar kami dapat terus memenuhi dan melampaui harapan para pemegang saham Sambil mencapai misi utama kami yaitu kebebasan moneter Fondasi tempat Binance berdiri saat ini lebih kuat dari sebelumnya Untuk memastikan masa depan yang cerah Saya bertujuan untuk menggunakan semua yang telah saya pelajari selama 3 dekade terakhir Dalam layanan keuangan dan pengalaman regulasi untuk memandu tim kami yang luar biasa Inovatif dan berkomitmen guys Fokus saya adalah Yang pertama meyakinkan pengguna bahwa mereka dapat percaya diri dengan kekuatan keuangan Keselamatan dan keamanan perusahaan Yang kedua berkolaborasi dengan regulator secara global Untuk mempertahankan standar tinggi yang mendorong inovasi Sambil memberikan perlindungan konsumen yang penting Yang ketiga bekerja dengan mitra untuk mendorong pertumbuhan dan adopsi Web3 Kami bertekad untuk tetap di sini Mohon dukung saya dan saya sangat bersemangat untuk hari-hari ke depan guys Jadi ini adalah pernyataan resmi dari pengganti Changpeng Zhao ya Si Richard Tank Dan kita tunggu aja gebrakan-gebrakan apa yang akan dilakukan oleh si Richard Tank ini Dan apakah sepak terjangnya akan mirip seperti Changpeng Zhao Ini cukup menarik untuk diikuti ya Ini keren banget Kemudian bagaimana guys tanggapan dari Coinbase Nah seperti yang dilansir ya dari harian The Block Dimana Coinbase ini memuji ya upaya kepatuhan di tengah denda Binance dan keluarnya CEO-nya guys Dimana di sini pertukuran mata uang kripto yang berbasis di Amerika Serikat dan saingan Binance Yaitu Coinbase melihatnya sebagai momen pembelajaran dan validasi dari pendekatannya sendiri guys Jadi sejak berdirinya Coinbase pada tahun 2012 Kami telah mengambil pandangan jangka panjang Saya tahu kami perlu mengerangkul kepatuhan untuk menjadi perusahaan generasi yang bertahan dalam ujian waktu Kata CEO Coinbase ya yaitu Brian Armstrong memposting ke X pada hari Selasa kemarin Dan kami mendapatkan lisensi memperkerjakan tim kepatuhan dan hukum Dan memperjelas bahwa merek kami adalah tentang kepercayaan dengan pelanggan kami dan mengikuti aturan Salah satu pendiri Binance yaitu Zhao yang biasa dikenal sebagai CSJ Setuju untuk meninggalkan jabatannya sebagai CEO perusahaan Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat Menurut pengajuan pengadilan yang tidak disegel pada hari Selasa Dia mengaku ya bersalah atas pelanggaran anti pencucian uang dan akan membayar denda 50 juta dolar Pertukuran kripto terbesar di dunia ini juga mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang Konspirasi untuk melakukan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan pelanggaran sanksi Binance juga akan membayar denda sebesar 1,8 miliar dolar Dan ditambah persetujuan atas perintah penyitaan yang mengharuskannya membayar tambahan 2,5 miliar dolar Nah komentar Armstrong ini membahas bagaimana mengambil pendekatan yang patuh Yang merupakan jalan yang lebih sulit Dan dia berkata bahwa lebih sulit dan mahal untuk mengambil pendekatan yang patuh Anda tidak dapat meluncurkan setiap produk yang diinginkan pelanggan jika produk tersebut ilegal Katanya dalam postingannya ya Dan berita hari ini memperkuat bahwa melakukannya dengan cara yang sulit adalah keputusan yang tepat Dan kami sekarang memiliki kesempatan untuk memulai babak baru untuk industri ini guys Nah ini cukup menarik ya Dan apakah ini bisa dibilang sebagai side war ya dari Coinbase Untuk Binance tentu saja ya Dimana Binance ini merupakan saingan beratnya ya dalam hal perkriptoan Khususnya untuk pertukaran crypto ya Ataupun exchange Dan kita tunggu aja kira-kira apakah Binance ini tetap bertahan menjadi exchange terbesar di dunia ya Disusuruh oleh Coinbase Dan Coinbase pun juga tidak akan diam aja ya kayaknya Dan kita akan update lagi guys nanti untuk kasusnya Karena kenapa tentu saja ini sangat berefek dan juga berimbas ya untuk harga dari BNB itu sendiri secara khusus ya Dan secara tidak langsung pun juga akan memberikan sedikit kekhawatiran dari para investor khususnya untuk ruang kripto ya Bahkan terlihat disini untuk harga Bitcoin pun juga terpengaruh Karena mungkin para investor juga melihat efek dulu ya pada waktu FTX runtuh kemarin Yang membuat harga Bitcoin juga jatuh ya Jadi ini wajar-wajar saja Selain Bitcoin juga beberapa altcoin besar juga mengalami penurunan yang cukup signifikan ya hari ini Karena ini adalah efek ketakutan ya Dari para investor dari resennya si CZ ini guys Tapi dengan adanya pernyataan dari si Richard Tank Ini juga sedikit memberikan adanya jaminan ya Ataupun usaha untuk meredam ketakutan ini Dan kita doakan aja semoga tidak terjadi efek domino lebih parah lagi ya Dan kita akan doakan juga semoga akan kembali seperti semula meskipun tanpa CZ ya Karena tentu saja ya jika hal itu terjadi maka ini akan membuat kepercayaan dari para investor Akan semakin kuat ya bahwa crypto itu aman dan berpotensi besar Meskipun ya kita tidak bisa pungkiri bahwa volatilitasnya memang sangat tinggi di dunia crypto ini Tapi tentu saja dengan potensi yang sangat besar pula guys Oke Jadi kita nanti akan update lagi Maka kalau kalian ingin tetap up to date Jangan lupa untuk subrek dan nyalakan loncengnya Oke Cukup ya untuk informasi hari ini Nanti kita akan update lagi Dan seperti biasa guys Kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya Dan tentu saja guys Kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya Peace Peace